Kepala Staff Kepresidenan Luhut Panjaitan menemui mahasiswa yang mengelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara. Luhut menyatakan Istana mengundang mahasiswa untuk mendiskusikan tuntutan mereka Senin depan. Luhut datang bersama SESKAP Andi Wijayanto setelah menerima perwakilan badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia di kantor Staff Kepresidenan. Di hadapan lebih dari seribu mahasiswa, Luhut menyampaikan hasil pertemuannya dengan perwakilan mahasiswa. Luhut mengatakan telah menerima instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo untuk menindaklanjuti pertemuan dengan kembali mengundang mahasiswa seluruh depan. Sejumlah tuntutan mahasiswa yang akan disampaikan ke Presiden adalah soal pengambil alihan blok mahakam serta aset-aset nasional lain yang masih dikuasai asing. Mahasiswa juga menuntut pencabutan harga BBM dari mekanisme pasar bebas dan pengembalian subsidi bahan bakar. Presiden itu pada dasarnya kan ingin bertemu dengan rakyatnya. Sekarang bertemu dengan mahasiswa, nggak ada yang salah. Dan saya pikir itulah wujud daripada janji Presiden Jokowi bahwa dia akan menerima siapa saja untuk bertemu. Hanya hari ini kebetulan tidak bisa bertemu karena beliau beras kebetulan ada kunjungan kerja.